Ada penelpon dari siapa? Ibu Raihan Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, silahkan Ibu Silahkan salawatnya dulu, Ibu Allah, Mas'adara, Sayyidina Muhammad Allah, Mas'adara, Sayyidina Muhammad Aji, Dokter Semoga, Dokter Sehat selalu dan terus Amin, amin, amin Do'a yang sama untuk Ibu dan keluarga Silahkan, Ibu Ya, silahkan, Ibu Kan lagi waktu Di vaksin tuh Ada Pertanyaan, Ibu punya riwayat Mah, atau Bangker, atau riwayat Penyakit lah Ya Saya tuh lupa, waktu dulu Kena ya riwayat, mah Penyakit mah Tapi dulu Waktu masih muda Sekarang udah gak ya? Udah Alhamdulillah Udah tua Iya Kemudian gimana, Ibu? Terus habis di vaksin tuh Sebulan Habis vaksin Sempat sakit Sebulan, Dok Iya Sakit apa? Apakah ada penyakit Dari penyakit yang dulu gitu Itu aja Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya Ibu punya sakit mah Punya hipertensi Punya diabetes Kalaupun jawabannya Iya tetap di vaksin juga Begitu Cuma nanti dokter akan mengedukasi Biasanya Ibu ada riwayat sakit mah ya Tetapi vaksin ini Insya Allah Tidak akan menyebabkan gangguan pada mah ibu Atau dapat memicu sakit mahnya Kambuh Jadi Tidak ada kaitannya Begitu Biasanya dokter itu Kemudian menjelaskan begitu Jadi Tidak Tidak Apa namanya Tidak berarti Jika seseorang ditanya Anda punya riwayat sakit mah Artinya gini Oh kesimpulannya berarti Sakit mah itu tidak boleh vaksin Tidak Jadi Jadi itu sebagai bahan pembuka dokter Untuk memberikan edukasi Yang punya hipertensi Nanti akan di edukasi Ini Vaksin untuk Untuk Menjaga Daya tahan tubuh Kekebalan Dan tidak ada kaitannya Dengan hipertensi bapak Begitu Jadi Jadi seperti itu ya Ibu Jadi tidak ada kaitannya Walaupun Ibu Lupa menjawab Ke dokternya Padahal Iya punya sakit mah Kemudian Divaksin Kemudian nanti Bahaya Enggak Enggak bahaya Begitu ya Tidak ada kaitannya Dengan Mah Dengan vaksin Kemudian Sebulan kemudian Ibu sakit Nah Ini juga Secara ilmiah Tidak ada kaitannya Dengan vaksin Jadi kalau misalkan Reaksi vaksin itu Itu hanya Satu kali 24 jam Jadi kalau misalkan Divaksin hari Senin Kok hari Jumat Kok sakit Nah itu sudah Tidak usah berpikir Ini jalan-jalan dari vaksin Tidak kaitannya Jadi Namanya kejadian Ikutan Pasca imunisasi itu Hanya terjadi Satu kali 24 jam Pasca vaksinnya Apalagi kalau sudah Satu bulan Ya tidak ada kaitannya Begitu Nah kalau Mah Mah ini ya Seperti yang sering Kita bahas dengan Bang Yus Bahwa Mah itu Bagi sebagian orang Ada Penyebab terbesarnya Faktor yang dominan Itu faktor psikologis Begitu Jadi saat Seseorang itu Merasa cemas Khawatir Gelisah Sulit tidur Maka Asam lambung Akan meningkat Kemudian Gangguan-gangguan Pencernaan Akan muncul Seperti itu Walaupun pada Setiap orang Tidak sama ya Jadi ada yang Dominan Psikologisnya Ada yang Dominan juga Penyebab dari Sisi makanan Yang mungkin Salah Begitu Tapi paling sering Pada umumnya Adalah faktor Psikologis Yang dapat menyebabkan Sakit Mah Seperti itu Saran kami Selaturahmi ke dokter Supaya ibu dapat Tidak menduga-duga Sendiri Tapi dapat penjelasan Yang lebih Menenangkan dari dokter Seperti itu Semoga sehat Walafiat ya Ibu yang bertanya Amin Nira bala alamin